Blundernya Anies bikin mules warga DKI DKI Jakarta tampak berbenah diri menyambut new normal Pertanyaannya siapkah Jakarta untuk memasuki fase ini? Inilah yang bikin mules Mendengar pendapat gubru DKI Jakarta Anies Baswedan Menurutnya kenaikan angkat terkonformasi COVID-19 di Jakarta Bukan semata karena wabahnya yang meningkat Tetapi karena orangnya yang positif bisa terdeteksi Bentar-bentar nih, sebaiknya warga Jakarta Penulis tidak melihat di mana perbintaan mencolok di antara kedua narasi itu Menurut penulis tetap saja kesimpulan akhirnya Berarti kondisi Jakarta ini sedang horror Jadi tidak perlu muter dan nge-blunder Kami melihat kalau angka naik itu bukan semata-mata wabahnya meningkat Berarti kita berhasil menemukan orang-orang yang positif Kenapa? Karena kami semua tahu wabahnya masih ada di dunia Kata Anies dalam acara wisata VES Corona di Dufan Wow, sedumi itukah rate Indonesia atau mungkin orang Jakarta? Hmm, duh Penulis menjadi tersinggung loh Anies Kita semua juga tahu Jangankan dunia di Jawa Timur dan Jawa Tengah juga masih berperang melawan Corona Tetapi mencuri pembenaran kenaikan agak positif karena COVID-19 Masih ada di dunia itu sih komentar kocak Hmm, nggak banget deh Ibaratnya kalau sebuah perumpamaan kenapa sih Jakarta sering kebanjiran Terus apa mau kita jawab Hmm, karena air masih ada di dunia Hmm, kambing yang biasa disalahin bisa tersinggung Hmm, tumben kok bukan salah saya Kira-kira begitu kata si Mbe Begini dah kita dengarkan saja pendapat dari orang yang berbebat mengerti virus dari Kompas pada 8 Juli Pendapat ahli epidemiologi Universitas Indonesia Pandu Riono mengatakan DKI Jakarta belum aman dari pandemi Corona Walaupun pandu menilai Jakarta sudah mencapai puncak kurva pandemi Di Jakarta pun sekarang risikonya masih tinggi Makanya harus menggunakan masker dan selalu jaga jarak kata pandu Mimpi buruk ini pun akhirnya kejadian Karena sejak Jakarta memasuki fase transisi Yang terjadi justru lonjakan aktivitas di luar kendali Kemancetan yang menjadi imej Jakarta pun seolah menantang Covid Belum lagi jika bicara pasar, ngeri deh Warga Jakarta sepertinya sudah sakti Senggol sana-senggol sini, cuek saja Singkatnya ini menyimpulkan warga Jakarta itu sulit untuk diajak berdisiplin Makanya melihat keberanian warga Jakarta Tri Yulis Miko Wahyono Pakar epidemiologi Universitas Indonesia menyayangkan langkah Jakarta menerapkan new normal Harusnya menunggu hingga kasusnya terkontrol Apalagi di Jakarta masih di daerah banyak yang zona merah Ini kan ngeblunder banget karena anis berpendapat pihaknya Pemuruh DKI Jakarta telah menambah jumlah pengetesan Dan diharapkan mampu mendeteksi orang-orang yang positif corona Artinya dengan ditingkatkan kapasitas tes Maka semakin banyak menjaga masifnya penularan Jadi jangan sampai malah begini Kurangi tesnya supaya angkanya kecil itu gak boleh bahaya sekali Kurvanya akan turun tetapi tesnya kita kurangi Jangan Tes kita itu sekarang malah digenjot ditambah Dan orang-orang pikir pak Kan jadi angkanya naik Tapi yang ketahuan bertambah Kami berkepentingan melindungi setiap warganya Katanya dikutup dari detik.com Maaf sebagai warga Jakarta penulis juga lebih suka Melihat langkah konkret yang gak sebatas menambah jumlah pengetesan Intinya kita gak hanya sekedar mencari angka terinfeksi Tetapi harusnya bagaimana supaya tidak terjadi penambahan jumlah yang terinfeksi Kita ini tidak sedang teba-tebaan covid ngumpet Dimana intinya kita tidak mau covid itu ada Dan titik urusannya dengan kita semua Bicara soal disiplin memang teramat sulit Bebal, sotoy, dan neka sepertinya menjadi karakter pada umumnya warga Jakarta Harusnya sebagai pemimpin daerah di Jakarta Bru Anis tidak cukup dengan banyak berkomentar ini Dan itulah Perbanyak belusukan Jangan maaf karena mau mengejut perputaran ekonomi Jakarta Terus kalap semuanya dibuka Meskipun memang dilakukan bertahap Tetapi semuanya tuh harus jelas bagaimana protokolnya Jadi sekalipun Anis mengatakan sebelum fase transisi itu Sudah melihat juga tiga indikator Yaitu epidemiologi, kesehatan masyarakat, dan fasilitas kesehatan Harusnya juga dibandingi edukasi yang masif Pastikan juga warga Jakarta sudah teredukasi Dengan tingkat disiplin yang dapat dipertanggungjawabkan Faktanya sudah melihat tiga faktor indikator saja Ternyata diizinkan kantor-kantor beroperasi Tidak diimbangi dengan terkoordinasinya transportasi umum Demikian juga kondisi pasar tradisional yang harusnya tetap terapi Prinsip physical distancing Sehingga tidak ada kejadian seperti pemberitaan belakangan ini Tingginya penularan di pasar tradisional Ngeri di satu sisi kita tahu Jakarta masih horror Tetapi dengan nekanya gubernur memberanikan diri Jakarta Memasuki fase transisi Sementara karakter warga Jakarta kebanyakan luar biasa pinter Ditambah meriah dengan pendapat Anis Bahwa jumlah tes akan diperbanyak supaya banyak yang terdeteksi Hmm, korelasinya dimana semua itu bro Dengan memutus semata randai Pendularan harus ada manuver yang lebih dari itu Hmm, demikian dikutup dari siwad.com Dan artikel ini ditulis oleh Hempoh Desi Terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!